Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video So in today's video, saya akan react dengan ada satu issue nih yang tengah trending sekarang di social media Saya nampak nih artikel dari satu news source sinar harian Dimana ada satu orang student nih yang study di IPTA Dia berasal dari kampung Sapatalang, Pitas Sabah So dia trending sebab dia jawab dia punya peperiksaan online, dia punya exam online lah di atas pokok Tapi dia bukan sekadar lepas dia siap sejak jawab dia punya peperiksaan online tu, exam online dia Dia terus turun dari pokok Tapi dia stay lagi di atas pokok tu untuk satu malam Dimana dia ada buat satu video, dia buat 24 hour entry, 24 hour challenge di atas pokok lah Dia tidur satu malam di atas pokok And dari apa yang saya tau, ada dua sebab kenapa dia jawab peperiksaan online dia tu di atas pokok Sebab yang pertama, sebab pasal dia punya line Dia betul-betul kena ada di tempat yang tinggi supaya dia punya phone tu ada line Itu sejak, macam kita lah juga mau cari certain area, certain tempat untuk mau cari line di phone kita kan So that's why dia sampai naik pigi atas pokok untuk cari line sejak untuk jawab peperiksaan online dia Sampai tidur disana lagi satu malam And sebab yang kedua pula, kalau ikut betul, at first dia mau jawab peperiksaan online dia tu di Ada satu rumah kecil ataupun little hut yang dia bina sendiri di atas bukit Tapi malangnya dan sedihnya, bila dia sudah sampai di location tu Dia found out yang dia punya little hut tu sudah separuh robo, sudah separuh rosak lah Kalau kamu tengok memang sedih lah dia punya ekspresi muka bila dia nampak tu Tetapi itulah, dia sendiri cakap yang memang lama sudah dia tidak pergi lawat sana tengok sana Macam around satu minggu sudah dia tidak pergi tengok Mungkin sebab pasal cuaca, hujan lebat yang teruk So that's why dia punya little hut tu rosak Mesti kamu terkejut tu kan yang saya cakap dia bina sendiri tu little hut So kalau kamu mau tau, dia betul-betul bina tu little hut sendiri Dengan usaha dan tenaga dia sendiri Tidak siapa-siapa pun tolong dia Kind of reminds me of dengan ada satu youtuber ni di negara seberang Dimana tu channel, nama dia primitive technology ke tidak silap saya Dimana tu channel basically buat macam rumah ke apa-apa sejak peralatan yang keperluan lah Dengan menggunakan apa-apa sejak barang yang dia ada di sekeliling dia Sama sumber-sumber yang dia adalah di keliling hutan tu So anyway, kalau kamu interested mau tengok dorang punya channel Nanti saya akan letak dorang punya link tu di description box below Supaya kamu boleh check out lah dorang punya channel So enough of that, cukup lah pasal tu So sekarang saya mau react dengan tu video dimana tu student IPTA Dia jawab peperiksaan online dia di atas pokok So inilah youtube channel dia, nama dia Viviona And saya just found out yang umur dia baru 18 tahun Dia masih muda lagi So anyway, inilah tu video yang viral 24 hours on 3 challenge Dimana dia jawab peperiksaan online dia di atas pokok Kenapa aku tiba-tiba buat challenge 24 jam di atas pokok What's up everybody? So hari ini bermula sudah exam kami Video saya yang sebelum ini Saya ada buat pondok di atas bukit Itu adalah untuk persediaan exam kami Jom sama-sama Experience exam online Let's go Kita hampir sampai ke puncak bukit Dimana aku batu pondok Sekarang menunjukkan jam 6.43 Eh 6.43 Sebenernya aku baru habis menore getaba tadi Mula jam Kenapa tu? Aduh So basically Disini Part way Dia found out Yang dia punya hut Yang little hut Yang dia sudah bina Sudah rosak Sedih lah Kalau kamu tengok Dia punya reaction Duh kamu tengok nih Nampaknya pondok yang kita sudah buat Rosak Sedih guys Lu kuat hujan Kuat angin lagi mungkin Sebab tu lah kali runtuh Nggak taulah Tapi mustahil lah runtuh Sebab kuat juga Aku kasih Kuat juga Aku Pasang tuh It's okay Dalam hubungan kan Relationship Begitu juga Berapa lama pun kau build To relationship kan Tapi last-last Dia jatuh pikir Tangan orang lain juga Aku sudah buat pondok Untuk persediaan exam Aku sudah buat video Kamu boleh tengok lepas nih Tapi Pondok tuh rosak Sebab aku lama Sudah tidak pagi di pondok tuh Bawah minggu-minggu Sudah Sebab aku kan Banyak kerja Kerja di ladang lah Mendore geta lah Tolong parents lah Look at that hard work Jadi aku tidak tahu kalau ada pondok tuh Kali tadi pagi aku cek Rosak sudah Kesian Jadi kita terpaksa Memanjat pokok ini Sekiranya kita ingin mendapatkan Internet connection yang kuat Sepanjang exam berlangsung Aku ada bawa pond Dan Gowbank Lino pot Bawa satu botol air Ini kita punya buka Lino pot Lepas tuh aku ada juga bawa satu kelambu Kelambu peninggalan ini moyang Kita akan stay sampai besok Jadi kita perlukan kelambu Untuk Mencegah nyamuk Walaupun kita sudah ada bawa Satu rosak nyamuk Tapi kita perlukan juga ini Untuk ekstra protection Dan juga Perlukan untuk exam Kita ada bawa beberapa layi kertas Saya I don't know why Saya pun tidak tahu kenapa Saya tersenyum Saya ini tengok dia punya video Jom Set up Dia punya music choices sangat Jom masuk Hati-hati kamu Nanti jatuh So inilah aktiviti kita hari ini Selain daripada menjawab exam online Kita juga Bercamping di atas pokok So sekarang ini Jam 8.54 pagi Dalam lagi exam Sesuka dengan dia punya gaya Yang dia betul-betul mau belajar Dia betul-betul mau Berjaya dengan dia punya study Banding dengan pelajar-pelajar sekarang Kamu boleh nampak yang Ada yang betul-betul malas Malas mau pergi sekolah Baru yang Baru masuk form 1 pun Sudah ada yang malas Sudah mau belajar Saya pun tidak faham kenapa Sekarang menunjukkan jam 6.53 Battery charge tinggal 44% Wow Dia betul-betul tidur Muka saya tidak berapa jelas Kita tidak bawa lilin Kita tidak juga bawa touch light Salah satu sumber cahaya Hanyalah menggunakan telepon ini Menggunakan flashlight Charge power bank aku pun Tinggal 7% lagi Jam 8 Tepat guys Eh Jam 8 Satu minit sudah Battery charge masih 44% Sebab aku tidak guna juga apa-apa Tadi Hari pun sudah malam Hari pun sudah gelap Jadi Kadang-kadang Mama aku sudah cari Oh iya Baru saya terpikir Pasal dia punya parents Dia punya parents Dia tidak cari dia kah Ataupun dia tidak bagitahu Dia terus keluar Macam begitu saja Tapi at least Dia buat benda yang baik lah Dia betul-betul study Dia kasih siap Dia punya kerja Dia buat dia punya exam What a good daughter Punya siap Dengar itu bunyi Selanjutnya kalau malam Kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 2 pagi Nanti kamu share lah Di komen Saya sudah cakap Jam berapa kamu tidur Setiap malam Seb kalau tempat kami Kan Gelap Tempat kami belum ada Elektrik lagi Jadi selanjutnya Kami tidur awal jam 7 Begitu Seb mau jimat lilin kan Good night everybody Awal jam 7 Jumpa lagi besok Jangan kamu tidur lewat-lewat Oke oke Bye Oke Debalik sudah This is the part debalik Setelah Rina pulang Si mama mencari kau itu Sanaku di Atas pokok Hah? Dia dikastu dia Buat exam Sudah aku kasih tau itu Ada juga aku kasih tau kan Itu pendok pun rusak Sudah Ada yang rusak no Aku harus tahu aku menulis Tidolai Ada juga baku makan Tiga linoport Saya rasa sampai itu saja lah Penghujung dia punya video ini So banyak lah Things that you can learn Dari tengok dia punya video ini Sangat banyak Informatif And sangat membuka mata lah Dengan orang-orang yang di luar sana tuh Yang tengok video dia Termasuk saya lah Membuka mata Dan A very very good example video Kepada student-student yang di luar sana tuh Yang dalam lingkungan umur si Viviona nih 18 tahun ke bawah Yang balik-balik komplain Yang diorang malas belajar Malas dengan tumata pelajaran Malas dengan cegu Malas datang sekolah Malas itu ini semua Stop complaining Tengoklah macam mana si kehidupan si Viviona nih And macam mana dia betul-betul Tekad untuk belajar Tekad untuk berjaya dalam hidup dia Dia sanggup buat ini semua Just untuk Jawab tuh peperiksaan online dia Betul-betul inspiring lah Dia punya video Yang betul-betul membuka mata Saya dan juga orang-orang yang Tengok video dia lah Saya just hope dia dapat scholarship And saya really hope dia akan graduate With flying colors There is too much positivity dalam nih video Saya pun tidak tahu lagi apa Mau cakap terlalu banyak Mau kasih list down So Saya just wanna wish you all the best Viviona And good luck in everything you do lah And you deserve a sub from me Sebab saya suka kok punya konten Anyway guys That's it for today Hope you guys enjoy today's video Give this video a thumbs up If you liked it And don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace I'll see you all the best Terima kasih telah menonton!